Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys kembali lagi saya akan membahas kabar berita terbaru seputar Giorgino Abraham dan Yasmin Neper yang dimana Giorgino Abraham dan Yasmin Neper telah dipasangkan sebagai suami istri dalam sinetron Love Story The Series yang dimana mereka juga digadang-gadangkan sebagai sepasang kekasih di kehidupan nyata lantaran sangat banyak para fans yang terbawa dalam alur cerita yang mereka jalani bahkan saat di lokasi syuting mereka pun selalu terlihat sangat romantis seperti sepasang kekasih nah guys pada kesempatan kali ini saya akan membahas dimana hadirnya Heiko Panderpeken dalam sinetron Love Story The Series dikabarkan akan merusak hubungan asmara antara Giorgino Abraham dan Yasmin Neper namun banyak sekali para fans kias loper yang membantah kabar berita tersebut lantaran Heiko Panderpeken telah menjadi milik Rangga Azov sedangkan Yasmin Neper telah menjadi milik Giorgino Abraham dan banyak sekali di dalam akun Instagram yang memberikan komentar di dalam foto Heiko Panderpeken, Yasmin Neper dan Giorgino Abraham bahwasannya sangatlah tidak mungkin jika sosok Heiko Panderpeken akan merebut Giorgino Abraham dari Yasmin Neper lantaran Heiko Panderpeken hanyalah milik Rangga Azov sedangkan di beberapa akun Youtuber banyak pula yang mengatakan bahwa Heiko Panderpeken akan menjadi orang ketiga di tengah-tengah hubungan Yasmin Neper dan Giorgino Abraham namun ternyata semua berita yang beredar tersebut tidaklah benar karena seperti yang kita tahu dan kita lihat dimana Yasmin Neper dan juga Giorgino Abraham selalu terlihat sangat romantis saat berada di lokasi syuting bahkan Yasmin Neper dan Giorgino Abraham sudah tidak pernah malu memperlihatkan keromantisanya di depan publik saat berada di lokasi syuting dan itulah yang saat ini membuat Yasmin Neper dan Giorgino Abraham mendapatkan kemistri yang sangat sempurna saat beradegan mesra di sinetron love story the series dan pada saat ini juga Mimin katakan pada kalian semua para fans Gia Sloper yang dimana sangatlah tidak mungkin jika Giorgino Abraham akan secepat itu berpaling kepada Heiko Panderpeken karena pastinya sangatlah sulit untuk menggantikan posisi Yasmin Neper di hati Giorgino Abraham dan Mimin sarankan kepada kalian jangan mudah percaya dengan kabar berita terbaru yang beredar bahwa Giorgino Abraham telah mengkhianati Yasmin Neper dan berpaling kepada Heiko Panderpeken dan pada intinya takkan mudah menggantikan posisi Yasmin Neper di hati Giorgino Abraham nah guys mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati